si Luna lah ya Nah kalian lihat aja sumpah aneh banget kan aneh banget cuy aku aja selamat menikmati oke cuy kembali lagi channel apa sih ini channel free player aja menampung hanya untuk keampasan oke sekarang kita ada di server induk ya server Cina dan di video kali ini aku bakal ngebahas update patch terbaru dari server induk ya alias server Cina oke sekarang redraw nya itu ada si Mew Origin sama Shiny Mega Gengar dan lagi ada dua premium skin terbaru yang gak kalah menarik cuy yang pertama adalah skinnya hmm skinnya Shiny Mega Gengar ya sumpah skinnya Shiny Mega Gengar keren banget cuy kayak kayak Leak Bali lah ya kayak Leak Bali yang penting ini sumpah keren banget cuy ya keren dan yang kedua adalah skinnya dari Lunala dan ini yang aku gak nyangka banget sumpah cuy gak nyangka banget kenapa dibilang gak nyangka nih kenapa Lunala yang seserem itu ya Lunala yang seserem itu bisa jadi secantik ini gitu cuy ya Lunala yang serem banget itu bisa jadi secantik ini sumpah aku gak tau ya dia tuh kayak tikus gitu cuy tapi tikus pink gitu ya untuk si Lunala nya oke 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 ini ya ini untuk Mega Mewtwo X nya masih belum ada skillnya oke dan untuk redraw nya nih redraw nya Mew Origin sama Shiny Mega Gengar tapi kayaknya aku gak bakal ambil Mew Origin deh ya nanti aku bakal ambil sama Zenta aja kayaknya oke oke kita lihat Lunala ya skinnya si Lunala nanti abis itu ada fitur baru lagi yang bakal aku jelasin ya ini kita lihat skinnya Lunala dulu coy oke ini dia skinnya si Lunala ya nah kalian lihat aja sumpah aneh banget kan aneh banget cuy aku aja juga ngerasa kalo skinnya itu gimana ya dari Lunala yang sekeren ini gitu ya seserem ini gitu dia bisa jadi selucu ini cuy ya ampun kayak kayak badut gitu kan kayak tikus anjir sumpil kayak tikus oke untuk skinnya nambahin apa bentar ini aku translitin dulu ya eee Cina sederhana nah ini download oke kita ubah ke Cina nah untuk skinnya itu menambah HP 5% dan eee critical resistance eee apa namanya HP 5% sama critical resistance 3% cok ya jadi nambahnya HP sama critres ya anti crit anti crit sama HP oke nah ini untuk animasinya kayak gini ya animasi skinnya si Lunala terus kalo misalkan nih kalo terbang kayak gini nih aneh banget ya dan untuk ultimatenya aku masih belum tau ya untuk ultimatenya aku masih belum tau kita tunggu aja nanti kalo misalkan ada yang beli skinnya Lunala cok oke ini untuk terbangnya untuk skillnya kayak gini nih eh mana ya nah ini nih set jadi dia kayak nah dia kayak nembak laser gitu dan lasernya bakal numbuhin kayak bunga-bunga gitu cok aneh banget sumpah nih set aneh kan Lunala itu kan malem hari ya tapi emang sih dia lampunya kayak emang lampu malam sih ya tapi kayak gimana ya aneh aja harusnya dia tuh kan bulan ya kegelapan gitu cok ini kenapa jadi cerah 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 aduh cerah-cerah kayak gini lah ya aneh kalo untuk shiny mega gengarnya aku gak bisa liatin karena aku gak punya pokemonnya ya dan aku gak bakal pake diamon ku ya aku gak bakal pake diamon ku jok nanti untuk zamazenta aja sama satunya itu gak tau deh aku nanti mau ambil apa ya pokemon pokemon yang baru-baru nantilah oke itu untuk yang pertama ya update pertama ada si skinnya shiny mega gengar sama skinnya si Lunala kalian bisa belinya disini value pack nah ini ya harganya sama kayak di server global ya 100 dolar alias 1,5 juta 1,6 juta sama pajaknya ya 1,6 1,7 tapi kalo di ampastor kalian cuman 1,4 jutaan lah ya oke untuk fitur yang kedua ini cok kalian bisa liat disamping nama ya ini kan aku namanya please hooh nah disampingnya itu ada ini nih nah ini fitur baru cok jadi kita bisa punya pendamping pokemon disamping kita udah cuman itu doang hahaha tapi aku gak tau sih ini bakal nambahin sesuatu atau enggak ya aku gak tau ini bakal nambahin sesuatu atau enggak nah disini pokemon yang bisa aku pake dari semua pokemon ini kan pokemon B pokemon A pokemon SS plus sama SS ya nah yang bisa aku pake cuman si ini doang si skizor aku gak tau ya kenapa si skizor doang yang bisa dipake atau mungkin karena dia bintang 12 ya jadi harus pokemon yang udah make starnya gitu cok starnya udah maksimal itu baru bisa dipake kita coba deh sama yang lain ada enggak gitu yang bisa aduh ini gak ada lagi cok ntar pokemon A kita ini adanya di kita aduh gak bisa juga cok gak bisa eksperimen gitu ya aku soalnya bingung juga ini oke kenapa yang bisa cuman skizor kayaknya ya yang bintang 12 doang yang bisa karena disini aku gak pernah main jadi gak ada pokemon lain ya sedangkan pokemon yang bintang 12 itu cuman si skizor doang jadi aku cuman beli dari arena terus itu pun ya gak pernah farming atau apapun lah ya oke ini udah berdiri disini doang dan ini gak ada nambahin berapa-berapa gitu ntar aku coba liatin tulisan di bawah ini ya di bawah ada tulisan coba kita translate deh itu artinya apa gitu kamu dapat memilih pokemon dengan friendship 200 sebagai oh ternyata friendshipnya harus 200 baru kalian bisa pake disini cok ya jadi walaupun pokemon SS pun bisa disamping kalian ada mega rayquaza gitu bisa cok ya bisa ya jadi semakin keren ya ini eh eh apa ya cuman tweak tweak visual aja ya cuman tweak visual tapi menurutku ya keren sih walaupun gak nambahin status ya ini cuman tweak visual aja dan syaratnya friendshipnya harus 200 untuk ada disamping kalian kayaknya keren kan disampingnya ada mega rayquaza gitu wooo begitu ini rilis di global langsung cok aku pake ya mega rayquaza ku pokemon terfavorit cok oke oke itu ya update nya cuman ada itu aja sih ya fiturnya gak terlalu berguna tapi untuk visual ya lebih keren lah ya oke sekarang kita bakal lihat wooo dasar sekarang kita bakal lihat eee indigo nya indigo nya disini ada volcaneon wuh volcaneon menang lawannya wuh volcaneon menang lawan marcedo buat tapi emang volcaneon nya udah bintang 11 dan 700 ribu ya sedangkan si marcedo nya itu cuman eee bintang 8 dan cuman 400 ribu oke untuk mengakhiri video ini kita tonton eee ini ya cok ya kita lihat klip dari indigo lokal eee marcedo versus volcaneon kita lihat menang yang mana gitu hah satu hit ko cok marcedo nya mati hah mati semua sumpil ini volcaneon macam apa anjir satu hit ko satu hit ko volcaneon kok GG bang perasaan volcaneon wuh tapi emang volcaneon paling HD untuk animasinya ya sumpah animasi ultimate nya volcaneon entah kenapa menurutku yang paling HD volcaneon nya ya sebagai pokemon nya ya kalo kalian cermatin itu pokemon nya kayak bukan 2 dimensi gitu kayak 3 dimensi beneran gitu jadi untuk apa ray tracing nya bagus banget oke aduh kurang banget itu cuman satu hit satu hit doang anjir oke kita coba lihat yang lain deh disini ada yang keren keren lagi gak ini disini nekrosma musuhnya megadiansi megadiansi kalah lawan nekrosma coba oke kita lihat pertandingannya kayak gimana ya nekrosma nge kill megadiansi lagi lagi ya SS pokemon SS di kill pokemon S plus nah jadi kalian bisa menentukan sendiri ya kalian mau pake pokemon SS atau pokemon S plus aja ah kalo aku sih sekarang kayak pengen pokemon S plus aja gitu tapi ya karena cita-cita ya pengennya tuh punya semua pokemon SS gitu kayaknya aku tetep bakal buat semua pokemon SS tapi tetep ya pokemon S plus nya busuk-busuk semua nanti aku coba oke ini ya untuk nekrosma nya gak bisa one hit ko si megadiansi oke oke tapi ketika megadiansi ultimate nekrosma nya udah sembunyi ya oke kita matiin animasi ultimate nya oh megadiansi nya bisa mati walaupun di dalam wall ya berarti jelas ya nekrosma memang bisa demek penetrasi demek penetrasi itu demek yang menembus wall sama kayak marcedo bintang 8 ya oke jadi itu ya cok gimana menurut kalian untuk update terbaru dan skinnya lunala tolonglah sama kayak aku ya aneh bang skinnya lunala aneh kenapa jadi cewek banget gitu oke aku cukup menonton sampai sini kalo kalian suka dengan video nya klik like share kalo kalian suka dengan game game sepertinya jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you in the next video salam obos gaming bye laid away entah tide ng支持 mel縋 mel縋 melh meling meld melong mel